Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi teman-teman, kembali di channel ini, Zafrun Oficial, insya Allah pagi ini, saya akan mereview singkat agrowisata Jumok, yang terletak di daerah Karanganyar. Air terjun Jumok merupakan wisata andalan di Kabupaten Karanganyar, objek wisata ini berada di kaki gunung lau, tepatnya di desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, atau sekitar 41 km dari Solo. Udara sejuk dan hamparan pepohonan rindam mengelilingi tempat wisata ini. Pengunjung tak akan kepanasan saat menuruni anak tangga yang terbuat dari semen lantaran ngelungan pohon-pohon pakis di sisi luar tangga yang menempel tebing. Saat Anda menapaki anak tangga, Anda tak langsung menemukan air terjun. Anda masih harus berjalan sekitar 100 meter untuk menemukan di balik tebing. Tapi, suasana yang sejuk dan pemandangan hijau yang menyegarkan yang membuat Anda tidak bosan. Tinggi air terjun ini hanya sekitar 30 meter. Debit airnya tak terlalu besar meski hujan turun dan tak terlalu sedikit meski musim kemarau datang. Airnya begitu jernih dan segar. Biasanya, pemunjung bermain dan merendam kaki di aliran sungai yang meneruskan limpahan air terjun. Terima kasih telah menonton! Untuk menuju ke lokasi ini, Anda dapat menggunakan kendaraan pribadi. Jika menggunakan kendaraan umum, Anda bisa naik bas dari Terminal Solo. Pilih bas jurusan Tawang Mamu atau Matesi, dan turun di Terminal Karangpandan. Perjalanan dilanjutkan menggunakan minibus jurusan Hargoyoso atau Kemuning. Anda bisa turun di pos retribusi wisata Kemuning atau di Ngelorok dan berganti naik ojek. Tempat wisata ini buka setiap hari, mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Bagaimana menarik bukan? Terima kasih sudah menonton review singkat ini. Jangan lupa like and subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton!